Oh sore Mbak Gita sehat ya Sehat Bang, kita mau ngobrolin Ridwan kami ini Bang Oh, mau gosip nih Nah, gosip-gosip politik Bilkada dulu nih Bang Gimana gitu Keliatannya lagi dilema nih Bang, mau calonin Di Jakarta, apa di Jabar Nah, kalau ngeliat statement Erlangga Kan dia masih nunggu nih, nunggu survei Buat calon gubernur di Jakarta Ini apakah Gokar bakal geser RK ke Jabar, kalau PKS ternyata Enggak mau bergabung, atau sebenarnya RK juga lagi nunggu apa-apa dari siapa Bang Gini, ini kita Kita bicara Jawa Barat dulu ya Buat Golkar dan Newton Kamil Jawa Barat itu lebih nyaman Karena RK tertinggi Surveinya di Jawa Barat Dan Golkar bisa memastikan Satu kursi gubernur di Jawa Barat Gitu ya, walaupun kita belum Lihat nih, karena ada beberapa calon Seperti Deni Mulyadi Atau Iwan Mulya akan di Mendorong oleh Gerindra Sementara PKS juga Sudah ada Hari Suwan Baru ya Atau Ahmad Saihun Nah, buat Lagi-lagi saya ulang Buat Rituan Kamil dan Golkar Jawabar itu Biar biasa Kans menangnya Nah, sementara Kalau di Jakarta Saya yakin Dutuan Kamil Juga memahami Lawan Anies Baswedan di Jakarta itu sulit menang Anies Baswedan dengan Jakmania nya ya Itu pasti akan Luar biasa Kesempatan menangnya Dibandingkan Apa namanya Rituan Kamil Di Jakarta Maka Rituan Kamil menunggu Kira-kira Anies Baswedan ini Akan Maju atau tidak Nah, sementara Saya tidak menemukan Alasan Kenapa Anies Baswedan Harus dibiarkan Mendapatkan tiket Di Jakarta Oleh para penguasa Kenapa saya katakan demikian Karena Anies Baswedan ini Menjadi lawan yang serius Di 2029 Baik untuk Pak Prabowo Subianto Maupun Mas Gibrang Maka Buming Jadi Saya tidak temukan Alasannya Kenapa Anies harus hidup Artinya Maka Saya katakan Kalau dengan Teori saya yang itu Anies harus mencari Sendiri Jalan keluar Untuk mendapatkan tiket Sementara ini kan Yang ada Kesempatannya Dia dapat tiket Dari TDI Perjuangan Dan PKS Tapi Kalau kemudian PKS tergoda Hanya tinggal TDI Perjuangan Anies tidak bisa Dapatkan tiket Gitu PKS ini Seolah godaannya Lumayan besar Diganti Katanya Ini desas-sesus Diganti Kebutuhan logistik Selama Tilek kemarin Berapa persen Terus kemudian Mendapatkan juga Kesempatan Jadi Wakil Gubernur Bahkan PKS Untuk posisi Wakil Gubernur Sudah disiapkan Dua nama Ada nama Apa namanya Ahmad Saehu Presiden PKS Atau Sudirman Said Yang pernah menjadi Dewan Fakar PKS Dan Memiliki kedekatan Dengan basis Masanya Anies Baswedan Juga Nah Kalau udah demikian Kan Berarti hanya Mengandalkan PDI Perjuangan Kalau PDI Perjuangan Tidak Bisa mendapatkan Teman koalisi Maka Anies Baswedan Tentu saja Tidak bisa Maggi ke Pilih Kada Jakarta Maka Saya pernah Berseloroh juga Mas Anies Selalu mempertimbangkan Semua jalan Termasuk Berpasangan Dengan KS Kalau Perpasangan KS Artinya Tidak ada Rituan Kamil Rituan Kamil Bisa Kembali ke Jawa Barat Dan itu Menyenangkan Buat Golkar Makanya Tadi Erlangga Bilang Ya kita Masih Tunggu Tunggu Sudif Padahal Menunggu Perkembangan Karena Begitu Akhirnya KS Dari Koalisi Indonesia Maju Tidak akan Mengajukan Salon Maggi Maka Jadilah Itu Anies KS Kalau Anies KS Kemungkinan Kota Kosoknya Juga Besar Otomatis Akan Sulit Mendapatkan Lawan Karena PDI Perjuangan Seperti Saya katakan Tadi Tinggal Sendirian Jadi Memang Kondisi Pilkado Jakarta Itu Memang Menarik Buat Mas Kaisang Sendiri Gimana Penting Nggak Anies Mas Sedan Ya jadi Penting Ada Tiga Saya mencatatnya Sebetulnya Win-win Solution Pertama Mas Anies Saya dapet Ket Kemudian Buat Mas Kaisang Kementangannya Bisa Berkualitas Dan Bila Anies Mas Sedan Yang Menyuarakan Perubahan Kemudian Bergabung Dengan Mas Kaisang Ini Seperti Pencucian Dosanya Pak Jokowi Terhadap Dugaan-dugaan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Kemarin Ternyata Anies Mau Pasangan Tapi Dalam Politik Memang Terkadang Usaha-usaha Pragmatis Seperti itu Ada Jadi Kalau Kemudian Judulnya Fituan Kamil Menunggu Apa Menunggu Hilal Menunggu Garis Tangan Nasibnya Kira-kira Dia Akan Magi Jakarta Atau Jawa Barat Tapi Kalau Menurut Saya Kalau Kita Tanya Hari Ini Tuan Kamil Mau Memilih Mana Kok Kelihatannya Besar Kemungkinan Dia Lebih Pilih Jadi Menteri Jadi Gubernur Jabar Ataupun Harus Bertanding Lawan Anies Baswedan Saya Yakin Salah Satu Yang Ditunggu Tuan Kamil Juga Itu Buat Apa Saya Maju Melawan Anies Baswedan Yang Sangat Mungkin Anies Baswedan Menang Dan Tuan Kamil Kalah Ini Kan Kalau Ada Kejaiban Secara Politik Jadi Tidak Ada Demokrasi Siasat Tidak Adanya Demokrasi Yang Ideal Berjalan Biasa Biasa Dan Sebagaimana Mestinya Kan Harusnya PKS Dan PdW Perjuangan Bisa Besar Mengusung Anies Baswedan Dan Ini Luar Biasa 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 PKS Pemenang Di Jakarta 18 Kursi Perjuangan 15 Kursi Grassroot Kuat Sekali Sangat Sulit Saya Membayangkan Bisa Dikalahkan Spesiod Nah Sekarang Yang berkembang Memang Bagaimana Bila PKS Menerima Kinangan Dari KIM Besar Sesuatu Benar Mungkin Akan Pasongan Rituan Kamu Sudirikan Saitu Nah Wawannya Otak Kosong Juga Memang Kemudian Menimbulkan Calon Dependent Seperti Calon Bodeka Gitu Kira-kira Gitu Gitu Bang Ini Ada Dari Sobat Medcom Adela Underscore LP Apakah Ini Kesempatan Atau Jebakan Katanya Bang It's Depends Gimana Melihatnya Gitu Kemudian Anies Baswedan Masih Ingin Moncer Karirnya Jadi Artinya Memang Ada Jalan Untuk Ke 2029 Ini Bisa Jadi Jebakan Yang Berupa Kesempatan Jebakan Pendukungan Marah-marah Yang Teriak-teriak Perubahan Juga Akhirnya Nyinyirin Anies Baswedan Gitu Sebetulnya Yang Pertama Pasti Akan Menggunakan Jalan Yang Sudah Dibuka Oleh MA Jadi Dia Bisa Maju Sebagai Gubernur Hanya Saja Sebetulnya Dia Bebas Kita Mau Milih Jakarta Milih Daerah Lain Mungkin Dia Dikasih Jawa Tengah Mungkin Dia Bisa Terus Sebagai Ketua Umum PS Sebetulnya Dia Masih Berkesempatan Jadi Menteri Gitu Jadi Palsong ini Nikmat Benar Hidupnya Menurut Pak Kita Lanjut RK Ini kan Kader Golkar Tapi Kenyatanya Justru Lebih Menggebu Untuk Mencalonkan RK Di Jakartanya Justru Grinderanya Apa Karena Di Jabar Sudah Dedy Mulyadi Kemudian Grinderanya Pengen Menang Di Dua Barat Jakarta Ini Gimana Dia Pengen Menang Di Jawa Barat Dedy Mulyadi Juga Belum Pasti Karena Saya Dengar Ada Iwan Bule Juga Yang Kau Muli Berarti Kalau Misalnya Grinderah Koalisi Di Sana Plus PKS Juga Koalisi Di Sana Yang Katanya Harus Wandaru Yang Akan Maju Di Jawa Barat Ya Pertarungannya Sih Akan Seru Sebetulnya Siapa Wakilnya Iwan Bule Atau Denny Mulyadi Misalnya Sudah Ada Nama Desira Nasari Jadi Berkembang Juga Pilgup Di Jawa Barat Jadi Memang Ya Tentu Saja Menggubung Gubung Supaya Ada Kesempatan Mendapatkan Kemenangan Di Jawa Barat Kalau Saya Tidak Salah Pilgup Di Jawa Menang Di Pemilu Kemarin Nampaknya Coba Diteruskan Di Berbagai Kekada Khusususnya Di Pulau Jawa Daerah Memang Besar Dan Untuk Konstelasi Nasional Pemilu Selanjutnya Apakah Konsep Kip Ini Masih Bisa Jalan Bareng Di Pilgada Dengan Kepentingan Yang Beda Menurut Saya Gita Ini Hanya Bisa Terjadi Atau Berjalan Di Jawa Plus Mungkin Sumatera Utara Jadi Selain Itu Jawa Dan Sumatera Utara Itu Bisa Tapi Di Daerah Lain Menurut Saya Sangat Berat Karena Kepentingannya Akan Berbeda Pak Jokowi Kan Keliatannya Juga Memperhatikan Yang Dia Perhatikan Adalah Terkata Di Jawa Itu Pun Hanya Beberapa Daerah Sumatera Utara Dan Kim Kenapanya Ya Sibuk Dengan Jawa Dan Sumatera Utara Jawa pun Secara Provinsi Mungkin Hanya Jakarta Jawa Tengah Dan Jawa Timur Jawa Timur Agak Menarik Karena Selama Ini Kofifat Dianggap Superior Kan Bersama Kang Ebo Dardak Nah Terus Kemudian Muncul Juga Disa Susus Akan Maju Risma Berpasangan Pak Tia Saya lupa Namanya Dari NU Yang Mewakili PKB Jadi Kalau Kediri Perjuangan PKB Bergabung Di Jawa Timur Risma Misalnya Lawan Serikan Di Indonesia Yang Di Kofifat Itu Juga Akan Ramu Tapi Memang Si Yang Pusat Perhatian KIM Pak Jokowi Menurut Saya Jawab Sumatera Utara Gitu Bang Saya butuh Closing Statement Untuk Tema Kita Hari Ini RK Menunggu Siapa Atau RK Menunggu Apa Seharusnya Pak Rituan Kamil Bisa Menentukan Nasibnya Sendiri Jadi Bukan Maju Karena Diterintah Untuk Menghadapi Anies Baswedan Misalnya Di Jakarta Atau Harus Meninggalkan Jawa Barat Karena Memberikan Kesempatan Pada Dari Muli Dari Gerindra Untuk Bisa Maju Dan Menang Jadi Ini Kesempatan Menurut Saya Seorang Rituan Kamil Sebagai Politisi Bisa Memilih Untuk Dirinya Sendiri Dan Memiliki Komikun Politik Yang Based On Keinginan Dia Bukan Keinginan Orang Lain Bukan Keinginan Presiden Atau Ketum 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 Terima kasih Bang Henry Satrio Pengamat Politik Sekaligus Founder Lembaga Survei Kedai Kopi Salam Sehat Terima kasih Assalamualaikum Ketum Terima kasih.